Intro Halo sahabat kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dalam program Kapas, Keluarga Allah Pasti Akan Kesurga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga tentunya untuk membantu setiap keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan bersiap kesurga. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan menarik dengan judul Pilihan Sendiri vs Pilihan Orang Tua. Buah kenari, buah kelapa dicampur ketan dibuat wajik. Pilihan sendiri atau pilihan orang tua, jodoh Tuhan lah yang terbaik. Lantas apakah pilihan sendiri atau pilihan orang tuakah jodoh dari Tuhan itu? Dan bagaimanakah kita menyikapi situasi seperti ini? Temukan jawabannya sesaat lagi, tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah Pasti Akan Kesurga Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti Akan Kesurga setiap kamis 10.18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik kita yang sangat penting ini, saat ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu keluarga Silinaung Tiko. Bapak Dr. Andes Max Silinaung MSI adalah seorang yang memiliki begitu banyak pengalaman dalam pengabdian sebagai aparatur sipil negara dan saat ini walaupun sudah memasuki masa purna bakti, beliau masih aktif melayani sebagai tenaga pengajar atau dosen di Universitas Kelabat. Beliau menikah dengan Ibu Tutri Tiko dan dikaruniai dua orang putri, yaitu Dr. Delaros Silinaung, keluarga Walean Silinaung, dan Kristalia Scela Silinaung, SAK keluarga Karinda Silinaung. Keluarga ini adalah keluarga yang bersahaja, memiliki dedikasi dalam pelayanan, suka berbagi, dan rendah hati. Kalau begitu, mari kita sapa narasumber kita. Shalom Bapak Max Silinaung dan Ibu Tutri Tiko. Apa kabar Bapak dan Ibu? Luar biasa. Sehat ya? Amin. Puji Tuhan. Kami berterima kasih Bapak dan Ibu di tengah-tengah banyak kesibukan, boleh menyempatkan diri dan melayani bersama dengan Cornelius Media menjadi narasumber di program KAPAS kali ini. Dan sebelum kita akan berdiskusi, Bapak Max Silinaung dan Ibu, mari kita awali dengan doa. Kita tunduk kepala berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik di dalam kehidupan kami. Engkau mempertemukan kami kembali di dalam program Keluarga Allah pasti akan ke surga Cornelius Media. Kami berdoa ketika kami akan berdiskusi, tanya-jawab dengan narasumber kami, keluarga Silinaung Tiko, Engkau akan memberi kami hikmat dan akal budi, menuntun agar diskusi ini boleh menjadi berkat rohani bagi keluarga-keluarga Kristen, sahabat-sahabat KAPAS yang bergabung dengan kami dalam program ini pada saat ini. Bapak di surga kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan, memohon hikmat dan tuntunanmu di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik, topik kita kali ini sangat menarik ya. Pilihan sendiri versus pilihan orang tua. Dan ini banyak kali ditanyakan oleh orang-orang muda, Bapak Silinaung dan Ibu. Nah, sebetulnya mengapa topik ini penting untuk diangkat dan didiskusikan? Serta kalau boleh, Bapak Silinaung dan Ibu, apa sih sasaran dari diskusi kita dengan topik ini? Silakan. Baik, terima kasih Pendeta Widodo. Benar sekali, jadi mengapa topik ini dipilih, yaitu pilihan sendiri versus pilihan orang tua dalam mencari pasangan hidup. Karena kita ketahui bersama sejak zaman dulu sampai zaman now, ada dua pilihan ini yang paling banyak digunakan, yaitu untuk mencari pasangan hidup, yaitu pilihan sendiri dan pilihan orang lain. Dalam hal ini, orang tua. Nah, kenapa? Karena manusia ini kan Alkitab katakan di dalam kejadian 2 ayat 18, tidak baik manusia hidup sendiri. Nah, Tuhan akan memberikan penolong. Tentunya penolong ini adalah sepadan. Dalam arti sangat pas. Dan Tuhan menciptakan Adam, lalu ketika Adam melihat segala suatu indah, lalu dia memberi nama akan hewan, dia lihat bahwa dia sendiri. Nah, Tuhan bilang, tidak baik manusia hidup sendiri. Ini dosa belum masuk. Jadi masalah pertama yang Tuhan lihat dan selesaikan sebelum manusia berdosa adalah kesepian. Itulah sebabnya manusia harus cari jodoh. Tidak mau kawin tidak akan mati, cuma setengah mati. Nah, oleh karena itu, kita harus memilih jodoh. Karena manusia ini hidup dalam tiga fase umumnya, yaitu lahir dan mati. Di tengah-tengah itu adalah kawin. Nah, untuk lahir kita tidak ada pilihan. Kita sadar kita sudah lahir. Dan untuk mati kita tidak tahu kapan. Tapi untuk di tengah, untuk mencari jodoh, itu adalah pilihan. Apakah pilihan dari orang tua, atau adalah pilihan dari sendiri, yang penting kita harus memilih. Apakah di antara dua pilihan. Itu. Ya, itu kira-kira pendeta. Ini sangat penting sekali ya. Lantas, sasarannya kira-kira apa? Bapak dan Ibu, silakan. Tansaran dan diskusi ini adalah agar anak muda dan orang tua dapat mempertimbangkan pendapat, atau ide, atau gagasan, dan berbagai sumber sebagai sumbangsi dalam memilih pasangan hidup, baik atas pilihan sendiri, atau pilihan orang tua yang bisa menjadi rujukan. Nah, puji Tuhan ya. Jadi ini boleh menjadi rujukan bagi orang tua maupun orang muda ya. Diskusi kita kali ini untuk melihat mana yang paling baik ya. Mau memilih jodoh berdasarkan pilihan sendiri, atau orang tua. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Baik, terima kasih. Nah sekarang, bagaimanakah pandangan dunia pada umumnya, Bapak dan Ibu, tentang perjodohan? Di Indonesia pernah ada sebuah film tentang perjodohan ya, Situ Nurbaya. Saya ingat betul itu, saya masih kecil. Iya, betul. Nah, kira-kira apa berdasarkan penelitian atau mungkin pandangan dunia pada umumnya tentang hal ini? Yaitu sering disebut itu range marriage ya, atau pernikahan yang diatur, diatur oleh orang tua. Silakan Bapak dan Ibu. Praktik perjodohan masih menjadi budaya atau budaya yang umrah dan lasim di beberapa negara. Seperti India, Pakistan, China, dan Jepang. Sedangkan untuk Indonesia, meskipun sudah jarang terdengar, bukan berarti telah benar-benar hilang akan perjodohan itu. India adalah negara, India adalah negara yang paling tinggi praktik perjodohan di dunia ini. Budaya ini masih sangat melekat dan masyarakat tetap dilakukan selama bertahun-tahun. Iya, jadi perjodohan ini diatur oleh orang tua ini di dunia belahan dunia ini ya, masih ada. Baik di negara-negara yang istri saya sudah sampaikan tadi, bahkan di Indonesia. Ada beberapa provinsi yang ada di Indonesia ini jodohnya diatur oleh orang tua. Contohnya tetangga kami dari salah satu provinsi di Sulawesi ini, mereka bergaul dengan kami, dia sudah ada pacar, tapi kemudian dia pulang, saya tanya, kenapa kamu sudah mau pulang? Saya sudah dijodohkan oleh orang tua, jadi saya mau pergi menikah. Dan setelah mereka pulang, dia bawa istrinya. Hebat itu. Ada atas pilihan sendiri. Jadi atas pilihan sendiri atau diatur, itu terserah, tergantung daripada yang bersangkutan. Tapi dengan perjodohan semacam ini, ada yang hidup bahagia. Ada yang pilih sendiri, tidak juga bahagia. Jadi kelihatannya tergantung itu ya. Jadi di negara-negara yang disebutkan tadi, khususnya India ya, banyak perjodohan ya, dipraktekan. Sampai sekarang ya, Bapak Asli Nau. Baik. Nah, apakah ini sifatnya paksaan atau memang secara budaya atau kulturnya itu, anak-anak harus terima pilihan dari orang tua ketika dijodohkan. Bagus sekali ini, pendeta. Jadi begini, kalau kita lihat data yang di India, mereka itu menikah antara seribu pasangan hanya 13 yang bercerai. Itu artinya hanya 1% dari yang menikah. Kalau 100, hanya 1%. Luar biasa. Nah, oleh sebab itu, di sana ada satu tempat mereka lebih suka orang lain yang memilih dalam alihnya orang tua, karena rupanya rukun. Sehingga dengan demikian, kaulah muda lebih memilih apa yang orang tua pilih. Tentu atas persetujuan mereka juga. Nah, jadi ini contoh yang baik juga. Tapi untuk data di negara lain kita belum tahu. Tapi kalau di Indonesia, sekitar 4% itu terjadi perceraian. Oleh karena perjodohan. Dia atur oleh orang tua. Tapi yang lainnya tentunya ada masalah yang lain. Jadi, tergantung dari yang bersangkutan. Mana yang terbaik untuk mereka pilih. Baik, terima kasih. Jadi ini di India dipandang berdasarkan penelitian ya. Iya. Dipandang oleh kaulah muda sebagai sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan juga ya. Lebih baik. Baik. Nah, secara pribadi Bapak dan Ibu ya. Maupun secara sosial budaya khususnya di Indonesia. Bagaimana Bapak dan Ibu melihat pandangan tentang marriage arrangement ini atau pernikahan yang diatur atau boleh disebut perjodohan di zaman sekarang. Apakah Bapak dan Ibu setuju atau punya pendapat lain? Nah, betul. Jadi, pendeta begini. Dalam hal ini, kita setuju untuk masing-masing kaulah muda ini memilih jodohnya sendiri. Juga pilihan atas orang tua. Karena ada anak muda malu. Nah, karena dia pemalu, sukar dia mau menanyakan cari pasangan hidup. sukar. Jadi, dijodohkan. Dalam arti, diketemukan oleh orang tua, lalu dia melihat sendiri bagaimana. Tapi ada orang tua memaksakan. Nah, ini yang jadi masalah. Tapi kalau biarlah anak itu lihat, lalu dia jatuh cinta. Namanya saja jatuh. Ya kan? Tiba-tiba. Jadi, banyak orang sudah jatuh cinta. Tidak jadi karena tidak kembangkan. Tidak tumbuh kembangkan. Nah, jadi pilihan orang tua ini adalah baik kalau anak ini pemalu. Atau sudah cari-cari, belum ketemu, belum ketemu juga. Jadi, orang tua tahu persis mana untuk anaknya. Tapi kadangkala belum segalanya. Karena anak juga ada pilihan. Karena ini masalah hati. Ya kan? Bagaimana? Kalau Ibu bagaimana? Kalau tanggapan Ibu dengan orang tua memaksakan anaknya dijodohkan. Harus kawin dengan si ini atau dengan si itu. Tidak ada pilihan lain. Kira-kira tanggapan Ibu. Kalau tanggapan kami sebagai Ibu, jangan dipaksakan. Orang tua hanya katakan kepada anak ada kasih untuk kenal bagaimana keluarganya baik-baik atau masa depan dari yang mau dijodohkan. Misalnya, laki-laki mau dijodohkan sama wanita itu mesti kepribadiannya apakah dia masa depannya bagus atau dia selalu dekat dengan Tuhan. Harus dilihat bagaimana supaya kita sebagai orang tua mesti lihat akan kepribadiannya atau latar belakangnya. Jadi walaupun dijodohkan kita harus juga lihat. Terserah kepada misalnya kami punya anak wanita kalau misalnya mau dijodohkan seperti itu kami serahkan kepada anak yang bersangkutan. Yang penting kriteriannya sudah ada. Jadi anak orang tua hanya mengarahkan ya? Tidak boleh memaksakan. Jadi Bapak setuju juga? Tidak boleh dipaksakan. Karena kasih tidak bisa dipaksakan. Kasih tidak bisa diperoleh dengan kekerasan. Hanya kasih dapat membangkitkan kasih oleh karena itu paksaan ini agak susah. Tapi ada kalanya bukan dipaksa dipancing akhirnya bisa jadi. Pancingan ya? Ya ada pancingan. Perlu juga karena yang mau jalani mereka. Misalnya kita anak perempuan anak saya kan perempuan. Jadi dia kawin umur 28 tahun. Kalau sehat-sehat mereka kawin mungkin 50 tahun. Lebih lama dengan pasangannya. Jadi yang merasakan yang jalani mereka sendiri. Jadi mesti pilihan mereka sendiri. Jadi saya lihat tadi di perkenalan di awal tadi kedua putrinya sudah menikah. Jadi mereka ini termasuk pilihan sendiri juga? Atau orang tua yang jodohkan Bapak dan Ibu? Ada yang bukan dijodohkan. Dikenalkan. Dikenalkan. Tapi lihat dulu bagaimana yang menjalani kan mereka bukan kami. Kami hanya mengarahkan. Jadi mereka berdua yang pilih. Pada akhirnya keputusan itu di tangan si anak. Dan kami setuju. Baik. Terima kasih sudah bagi pengalaman sedikit ya tentang pernikahan dari putri-putri tersebut. Baik sahabat kapas puji Tuhan kita sudah membahas beberapa pandangan tentang perjodohan khususnya tadi sudah disinggung oleh Narasumber yaitu di India tentang marriage arrangement di sana ada tingkatnya sangat tinggi dan mengapa hal ini begitu penting untuk didiskusikan untuk memberi referensi kepada orang tua maupun orang muda dalam hal memilih pasangan hidup ya. Jadi kiranya episode kali ini boleh membantu Bapak Ibu sahabat kapas yang bergabung dengan kami. Bapak Maksilinaung dan Ibu kita akan jedah sejenak dan sahabat kapas jangan meranjak dulu sebab setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang pilihan sendiri versus pilihan orang tua. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tau gak Anda? Buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit cronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjalankan kesimangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di Youtube channel Cornelius Media Bridge to the Truth. Ya masih bersama kami dalam program kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang pilihan sendiri versus pilihan orang tua. Baik Bapak Silinaung dan Ibu dalam hal mencari jodoh atau pasangan hidup ya apa saja sih kelebihan dari pilihan sendiri dan mungkin apa kekurangannya. Kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan kan? Silakan boleh dijelaskan. Ya. Terima kasih Pendeta Widodo. Nah jadi kalau kita lihat dalam sejarah Alkitab maka Adam tidak boleh memilih karena hanya satu Hawa dan Hawa juga tidak bisa memilih hanya satu Adam. Jadi Tuhan yang jodohkan tapi itu kan the best kalau Tuhan berikan itu luar biasa. Ya yang terbaik ya. Ya. itu makar ya Tuhan. Dan kelihatannya Adam dan Hawa itu menikah terlalu cepat. Karena baru diciptakan hari Jumat menikah juga hari Jumat. Jadi mereka terlalu cepat tapi tepat waktu. Nah kita yang hidup sekarang 6.000 tahun kurang lebih dari mereka lain lagi kita harus memilih. Nah dengan pilihan-pilihan tentunya ada kriteria-kriteria. Jadi dalam pilihan sendiri maka ada kelebihan. Yang pertama kelebihannya itu yang bersangkutan tahu persis pasangan yang dia pilih dan hatinya terpersonat kepada dia oleh karena mungkin wajahnya atau rambutnya betisnya atau suaranya atau macam-macam. Nah dia melihat sendiri. Jadi kelebihannya yaitu dia tahu persis pasangan yang dia akan pilih. Yang kedua karena mereka pilih sendiri maka mereka harus menerima konsekuensinya dan bertanggung jawab terhadap hal itu. Ya dalam memilih jodoh atau pasangan maka kita perlu menganalisa diri atau menganalisa diri kita sendiri dan diri si dia. Dan dalam hal-hal apa yang akan terjadi kecocokan dan dalam hal-hal apa yang akan terjadi ketidakcocokan. Apakah yang apakah saya bersedia memikul risiko itu kalau cari jodoh atas pilihan orang tua maka kalau cari orang tua maka lain lagi hubungan keluarga itu semakin baik dan dekat karena orang tua sudah tahu persis yang akan calon yang akan dicalonkan dengan anaknya. Kemudian lebih mudah mendapat restu karena orang tua yang mengatur itu kan jadi anak tinggal menerima. Jadi kelebihan dan kelemahan kekurangan itu ada ada men place di situ. Jadi kalau kekurangan dijodohkan atau dipilihkan orang tua kira-kira apa kekurangannya Bapak Selinaun dan Ibu? Kalau kekurangan dari bila dipilih orang tua itu apakah ada rasa cinta dari kedua anak yang akan dijodohkan? kalau ada syukur kalau tidak itu yang berbayang kalau terjadi hal yang diluar perkiraan daripada orang tua di kemudian hari maka jangan dicari siapa kambing hitamnya kan? Dia akan cari ini begini anak akan saya kan tidak mau saya dipaksakan itu berbayang jadi mereka akan tuduh bahwa orang tua yang salah contoh di Indonesia baru-baru ini di salah satu provinsi yang ada di Kalimantan orang tua menjodohkan anaknya anaknya laki-laki umur 16 tahun dijodohkan dengan temannya umur 41 tahun beda 25 tahun sampai gubernur turun tangan kenapa begitu? ini terlalu kecil dan jodoh ini terlalu umur ini terlalu jauh 25 tahun rupanya karena ibu ini berteman dengan wanita tadi yang punya tokoh jadi ada udang dibalik batu sebenarnya kalau dijodohkan anak itu cuma masalah di sini umur anak baru 16 kan diundang-undang di perkewinan di Indonesia itu belum boleh diizinkan kalau itu wanita sudah dewasa sudah mature jadi hal itu yang harus dilihat men plus daripada pilihan-pilihan ini begitu terima kasih bapak dan ibu jadi ada plus minus antara pilihan sendiri dan pilihan orang tua nah kalau boleh bapak dan ibu sarankan sebagai orang tua Kristen kira-kira apa saja kriteria bagi anak untuk memilih pasangannya kriteria apa yang harus yang basicnya mungkin yang nomor dua ini kriteria yang ketiga ini kira-kira bapak dan ibu punya rekomendasi tidak supaya orang-orang muda juga boleh belajar dari pengalaman bapak dan ibu betul jadi harus dilihat pertama adalah apakah orang ini setia kepada Tuhan jadi memiliki agama yang hidup nah kalau dia setia kepada Tuhan maka dia akan setia pada pasangan hidup berikut harus lihat pendidikan tentunya pendidikan ini sangat penting karena masa depan kita bukan ketentukan oleh pendidikan tapi setidaknya sangat dominan pendidikan ini bayangkan kalau seseorang itu sarjana lalu yang menjadi temannya hidup nanti lulusan SD itu kan terlalu jauh bukan tidak bisa tapi itu terlalu jauh kemudian umur juga harus dilihat apakah umur ini tidak terlalu beda jauh kemudian dilihat latar belakang keluarga ya kan jadi latar belakang keluarga ya kadang-kadang kita lihat keluarganya tidak baik tapi anak itu ternyata baik ada keluarganya baik anaknya ini tidak tidak baik jadi itu seperti cahaya matahari kan keluar matahari terbit kalau kena di lumpur lumpur jadi keras tapi kalau kena di es es menjadi cair jadi mataharinya sama benda ini yang berbeda jadi bisa saja kalau anak itu kasihakan Tuhan matahari kebenaran kita maka bisa saja dia mencair hatinya menjadi baik bisa saja juga membeku tergantung pada benda itu nah jadi orang tua akan melihat kriteria-kriteria tersebut karena dia tidak mau anak-anak ini nanti ke depan bagaimana nanti kan kita suka anak-anak kita sukses dan bahagia dalam pengertian bukan harus kaya tapi hidup rukun dan damai bagaimana sampai di surga jadi spiritual dulu faktor rohani dulu kemudian umur pendidikan untuk masa depan mereka pekerjaan untuk bekal bagi mereka mendapatkan pekerjaan apa bentuk fisik perlu juga jangan satu terlalu tinggi satu terlalu pendek tapi itu relatif juga nah bentuk tubuh juga ya kalau mereka sudah cinta oke lah baik artinya ini adalah tipe orang tua yang modern pemikirannya ya dan juga memberi keluasan kepada anak baik terima kasih bapak dan ibu nah sekarang kita datang kepada tips dalam mencari jodoh atau pasangan hidup kira-kira apa tipsnya apakah 100% mengikuti pilihan orang tua atau 100% mengikuti pilihan sendiri silahkan bapak silin nah jadi dalam hal ini apakah 100% orang tua atau 100% anak bisa saja mix karena kadangkala anak ini dia sudah suka sekali akan dia pilih pasangan hidupnya padahal ada sesuatu yang dia tidak tahu orang kan jatuh cinta itu matanya juling dia tidak bisa melihat dibalik itu yang penting sudah jatuh cinta padahal tidak boleh kita harus memilih dalam roh dan kebenaran jadi pilihlah yang terbaik walaupun tidak ada manusia yang sempurna jadi ini merupakan pergumulan hidup yang paling kalau kita pilih pekerjaan kan apa saja oke yang penting saya bisa bekerja ada orang begitu tapi kita tidak bisa bilang begini pokoknya jodoh siapa saja yang penting saya punya jodoh tidak bisa ini lain nah jadi pada masa muda maka seseorang harus menghadapi tiga hal yang pertama adalah pegangan hidup untuk apa aku hidup kemudian yang kedua dia harus bertanya pekerjaan hidup mau jadi apa nanti dalam hidup ini yang ketiga teman hidup dengan siapa nanti aku hidup nah pilihan ketiga ini yang paling sulit susah dan sulit sulait susah dan sulit nah jadi menurut temat kami tentunya mungkin orang lain juga maka dua opsi dalam memilih jodoh baik diri sendiri ataupun diatur oleh orang lain itu adalah berlaku juga akan berlaku terus sampai kapan nah jadi apakah pilihan sendiri atau pilihan orang tua sebaiknya ada ruang tadi seperti yang istri saya sampaikan ada ruang tadi untuk diskusi bermusyawara sehingga pilihan-pilihan terbaik kita sudah lihat menplasnya sehingga dalam pernikahannya ada mengurangi risiko-risiko yang mungkin terjadi karena di dunia ini dimana ada dua orang disitu ada masalah semakin banyak masyarakat semakin banyak masalah jadi masalah ini tidak boleh dihindari tapi kita hadapi dan pecahkan dalam keluarga saya tidak akan mengerti keadaan istri saya sampai mati karena dia unik begitu juga saya bagaimana setuju ya ibu ya baik terima kasih bapak penjelasan yang menarik dan penting nah muncul pertanyaan di benak saya kira-kira kalau memang bapak dan ibu berpendapat bahwa mix lah yang terbaik pilihan orang tua dikombinasikan dengan pilihan sendiri artinya mereka punya kebebasan di dalam menentukan pasangan kira-kira berapa lama anak-anak ini di dalam mencari jodoh kalau mereka sudah orang tua sudah arahkan kemudian anak ini juga melihat ada baiknya berapa lama mereka harus saling mengenal satu dengan yang lain baru pada akhirnya datang kepada keputusan untuk menikah kira-kira berapa lama tergantung kalau kami 8 tahun lebih 8 tahun 3 bulan 3 hari terlalu lama terlalu lama jadi terlalu lama bukan ideal tapi tepat waktu barangkali itu relatif paling bagus jangan terlalu cepat Adam dan Hawa tidak apa-apa cepat karena mereka adalah langsung dewasa nah kalau kita kan paling bagus 6 bulan sampai 1 tahun dan 3 tahun baru jangan terlalu lama juga ada teman kami teman dari istri saya juga sudah 25 tahun belum menikah sampai sekarang tiap ketemu belum aneh itu lagu temanya adalah aku coba bertahan ada juga pacaran lama sekali sampai beberapa tahun begitu kawin cuma beberapa tahun jadi tergantung tergantung juga relatif jadi ada pun yang pacaran lama saling mengenal tapi ketika menikah tidak bertahan lama lebih lama pacaran daripada menikah belum lama sudah cerai itu sedih juga ada orang yang menikah hanya 1 minggu dan rukun jadi pimpinan gereja malah dan rukun sampai sekarang jadi itu jodoh Tuhan yang terbaik ya itu masih banyak berserah banyak berserah banyak berdoa jadi satu tips lagi ya harus banyak penyerahan pengalaman bagaimana pengalaman kami juga setiap jam 10 malam kami berdoa saya di Jakarta dia disini selama 8 tahun selama tidak itu selama 7 bulan dia berada di Jakarta karena berpisah jadi kalau dia jam jam 9 disana saya jam 10 disini waktu itu belum ada HP jadi kita sudah label siang hari bahwa kita harus berdoa jam 10 dan jam 9 disana jadi kami berdoa puasa juga puasa tapi orang tua sudah setuju ya sudah dua-duanya setuju jadi ini metode yang mix ya jadi kita pilih lalu orang tua setuju sebelum orang tuanya setuju saya panggil omaknya dulu supaya menjadi penghubung oh begitu itu strategi ya salah satu strategi dan omak ini suaminya pendeta jadi omak yang kasih rekomendasi karena papanya hukum tua oh begitu puji Tuhan ya punya inspirasi untuk masuk dari mana ini jalan terbaiknya supaya dapat persetujuan orang tua dan kita juga banyak gunakan teman untuk mendekati pendekatan iya pendekatan wah luar biasa teman-teman PA Kota Menadu aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani ya iya baik jadi ini salah satu metode juga untuk pendekatan kepada yang masih jomblo ya iya masih berserah dan paling banyak katakan kami di PA Kota Menadu 80-90 mendapat teman hidup di PA contohnya bisa ya contohnya apa-apa dokter Alvin Rantung dan dokter Grace Lego dokter Ruben Supit dan apa Tambani iya dan Ibu Tambani Teddy Manueke dan Susan wah luar biasa Glenn Malinti dengan teman dokter Donald Ronald Franz jadi kami banyak dapat teman hidup di PA Kota Menadu lingkungan pergaulan karena sudah semakin tahu dan orang tua juga mengetahui jadi enak baik terima kasih jadi ada media pertanyaan terakhir di segmen ini Bapak Silinong dan Ibu sekarang ini lagi marak dengan istilah menjaga jodoh teman jadi sudah setikian tahun pacaran tidak menikah dengan pacarnya tapi menikah kemudian dengan orang lain tanggapan Bapak dan Ibu kadangkala mereka bilang pagar makan tanaman itu pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya jadi lihat kalau saya mau percayakan menjadi teman hidup saya pada orang yang dapat dipercaya seperti itu banyak ada terjadi juga di teman-teman kami tadi malam juga baru cerita tentang itu ada dia bilang tolong lihat-lihat akhirnya mereka berdua yang jadi itu kita harus legau juga bahwa ternyata dia bukan jodoh juga jadi mungkin salah pilih teman untuk jaga atau mungkin juga sudah jodoh mereka tapi dalam hal ini sebaiknya saling menghargai untuk teman jangan ambillah calon milik orang baik bijak sekali Bapak Sininang jadi kalau sudah jadi legowo atau mungkin anggaplah salah mempercayakan kepada teman dan paling tidak Tuhan ada merencanakan sesuatu yang baik ya puji Tuhan baik terima kasih Bapak Sininang dan Ibu untuk informasi yang sangat penting dan berharga di episode kali ini kiranya ini boleh menjadi penyemangat ya bagi sahabat-sahabat kamas khususnya orang muda dan juga ada metode-metode orang tua arahan bagi orang tua yang memiliki anak-anak yang sudah siap siap menikah tentang pilihan sendiri atau pilihan orang tua sahabat kapas kami akan kembali setelah jeda berikut tetap bersama kami dalam program kapas selamat menikmati selamat menikmati masih bersama kami dalam program kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir dari diskusi kita langsung saja kita ke pertanyaan Bapak Sininang dan Ibu apa yang harus dilakukan jika pasangan atau calon pilihan kita tidak disetujui orang tua jadi apa yang harus kita lakukan kalau kondisinya demikian sebaliknya bagaimana seharusnya orang tua itu bersikap bila memang ada ketidak setujuan ketidak cocokan dalam pandangan mereka terhadap calon pilihan dari anak silahkan jadi betul sekali kadangkala ada tarik menarik antara anak dan orang tua pilihan orang tua dia bilang kau harus ikut orang tua karena firman Tuhan katakan bahwa hai anak-anak turutlah perintah Ibu Bapak anak sudah bilang itu anak-anak kalau saya sudah dewasa untuk pilihan hidup harus saya jadi kita harus cari ruang yang baik disitu agar terjadi diskusi yang baik contohnya kalau kita lihat karena kita negara Indonesia negara Indonesia ini di sila keempat indah sekali dia bilang kerakyatan jadi rakyat ini kan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan jadi harus ada hikmat dan kebijaksanaan nah hikmat itu dari Tuhan kebijaksanaan itu Tuhan tanamkan dalam hati kita jadi sorga dan bumi ketemu dalam diri kita hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan jadi harus bermusyawarah antara anak dan orang tua juga pihak-pihak yang lain perwakilan bisa saja ada perwakilan disitu nanti yang akan memberikan saran bisa saja pemuka agama tokoh masyarakat tapi keputusan akhir sebaiknya ada pada anak karena dia diberikan power of choice kuasa memilih untuk pasangan hidupnya orang tua bagus sifatnya juga saran dia sudah bilang mana-mana yang terbaik tapi tidak boleh dipaksakan karena seperti tadi sudah disampaikan kasih tidak bisa dipaksakan tapi anak juga jangan cepat-cepat menolak pilihan orang tua karena orang tua pernah muda orang muda belum pernah tua kan jadi ini ya kau boleh master master science tapi orang tua ini master pengalaman master experience jadi dia mengalami itu tapi yang akan menjalankan nanti anak kan jadi biarlah ada ruang yang kosong angin surgawi bisa berembus dalam rangka hikmah kebijaksanaan dalam musyawara ini sehingga keputusan yang diambil adalah terbaik dan harus ada lego masing-masing harus menerima jadi dari minus ini kita roba menjadi plus sehingga anak-anak puas anak-anak senang orang tua tidak susah pilihan ini yang perlu dilakukan baik jadi demikianlah orang tua bersikap ya seharusnya ya dan juga anak-anak jadi harus ada komunikasi musyawara bersama bersama dengan orang tua terhadap pasangan hidup oke karena ini menentukan masa depan tadi ibu sudah singgung bahwa nantinya mereka akan hidup lebih lama dengan pasangan mereka suami atau istri daripada dengan orang tua baik terima kasih nah sekarang apa yang Alkitab katakan atau roh nubuat jadi pesan roh nubuat tentang hal ini pilihan sendiri atau pilihan orang tua silahkan ya bagaimana pengalaman dari Ishak silahkan nah tadi saya dengan istri berdiskusi bagaimana Abraham meminta Eliezer untuk memilih pasangan hidup daripada Ishak dan luar biasanya Ishak oke dan itu dicari Abraham tahu persis bahwa di negerinya tempat dimana dia berasal itu ada wanita yang baik nah Eliezer pergi ke sana dengan doa dengan sumpah akhirnya dapat dan ketika ditanya kepada Ripka Ripka setuju dua-dua belum ketemu nah disitu adalah roh kudus yang memimpin jadi kita tidak boleh berdasarkan pengetahuan dan kekuatan kita sendiri karena kita ini sangat terbatas dan Tuhan itu tidak terbatas maka Tuhan mengeniakan media melalui orang lain memilih pasangan hidup dan akhirnya menjadi jodoh yang baik juga jadi yang baik nah jadi Alkitab memberikan gambaran kepada kita Abraham berdoa untuk anaknya anaknya juga berdoa Eliezer juga berdoa dan sehingga jodoh yang baik luar biasa Abraham takut jangan sampai anak satu-satunya ini akan menikah dengan orang yang tidak seiman dengan dia nah Ron Buat katakan bahwa kalau kita ya penek inspirasi mengatakan bahwa untuk mencari jodoh maka kita harus menyerahkan dengan berdoa dan berpuasa tidak hanya kalau hari ini saya hanya berdoa sepuluh kali untuk mencari jodoh itu harus dua kali lipat bahkan dia bilang kalau sudah besok mau menikah lalu kita lihat ada hal-hal yang kita lihat tidak baik nanti ke depan lebih baik minta maaf kepada keluarga yang bersangkutan kepada Tuhan lalu batalkan itu betapa seriusnya daripada melanjutkan sesuatu yang kelihatannya baik di ujungnya akan tidak baik itu luar biasa penak inspirasi menyampaikan hal seperti itu baik jadi intinya adalah penyerahan yang totalitas totalitas memohon petunjuk dan arahan dari roh kudus yang akan boleh memberi penerangan kepada kita dan saya setuju sekali bahwa isak dan rika pada akhirnya menjadi salah satu pasangan di dalam alkitab yang tidak punya masalah walaupun ketika mendidik anak-anak mereka esau dan yakub mereka punya masalah tapi pasangan ini ketika mereka menikah tidak punya yang lain baik terima kasih Bapak Silinaung dan Ibu nah sekarang bolehkah Bapak dan Ibu membagikan kesimpulan dan juga closing statement sekaligus di akhir dari diskusi kita kali ini silahkan mulai dari Ibu atau Bapak disilahkan kalau mencari pasangan pasangan hidup kita mesti puasa berserah kepada Tuhan kalau kami satu minggu kalau saya tiga kali puasa satu minggu untuk mencari jodoh baik puji Tuhan ya jadi pengalaman yang juga boleh menjadi pelajaran ya nah jadi dalam John Major pernah ditanya mantan Perdana Menteri Inggris ditanya oleh wartawan apa yang paling sukar dalam keputusan yang Bapak ambil apakah Perang Teluk tahun 90-an itu di belakang tidak yang paling sukar bagi saya adalah ketika saya memilih pasangan hidup saya nah jadi kita harus pilih pasangan kita karena ini seumur hidup bukan hanya satu dua tahun jadi kalau kita salah memasak kita hanya menyesal satu hari nasi menjadi bubur kalau kita salah gunting rambut kita menyesal hanya tiga bulan kalau kita tidak naik kelas kita menyesal satu tahun tapi kalau kita salah memilih pasangan hidup maka kita menyesal seumur hidup oleh karena itu mari libatkan Tuhan dalam memilih pasangan hidup bagi para pemuda pemudi nanti yang akan menikah berdoa baik-baik usahakan komunikasi yang baik karena cacat komunikasi 85% terjadi percayaan karena cacat komunikasi dan yang utama andalkan Tuhan lalu cari pekerjaan yang hidup dan baru teman hidup jangan dibalikan jadi agama yang hidup kemudian pekerjaan hidup dan teman hidup maka hidup kita akan hidup-hidup puji Tuhan dan orang tua juga harus berdoa ya ya harus terlibat di dalamnya bahkan kakak beradik dan keluarga ya tolong doakan karena doa banyak orang itu besar kasihan puji Tuhan baik puji Tuhan Bapak Silinaun dan Ibu sahabat kapas kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu menarik dan bermanfaat yang saya percaya sudah membekali sahabat kapas hubungan dengan pilihan sendiri atau pilihan orang tua di dalam menemukan atau mencari jodoh dan pasangan hidup dan untuk mengakhiri diskusi kita kali ini Bapak Dokter Andes Maxilinaun MSI akan berdoa untuk kita silahkan Pak mari kita berdoa Tuhan Bapak kami dalam surga terima kasih waktu dan kesempatan yang kau berikan serta kesehatan bagi hamba dan istri hamba juga bagi pendeta bidodo dan juga kru yang ada disini Tuhan berkati Kevin juga Mem Betani Ya Tuhan kami telah mendiskusikan hal-hal mengenai pemilihan bagi anak-anak muda kami untuk perjodohan mereka baik melalui pilihan sendiri dan pilihan dari orang tua biarlah ya Tuhan mereka yang dalam waktu dekat akan menikah mereka mau menyerahkan seluruh masa depan mereka kepada Tuhan karena Tuhan adalah ala alfa dan omega mengetahui akhir dari yang awal Engkau yang terbaik akan memberikan ide gagasan kepada anak-anak Tuhan untuk memilih teman hidup yang tepat Tuhan berkati juga untuk Cornelius Media ini yang menjadi berkat bagi banyak orang terpujilah Engkau ya Tuhan berkati juga keluarga kami masing-masing memberkati sahabat-sahabat kami dalam sahabat kapas Tuhan berkati semuanya inilah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa Amin Amin Puji Tuhan Sekali lagi terima kasih Bapak Dr. Andes Maxi Linaung MSI dan Ibu Tutri Silinaung Tiko yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita sekalian pada episode kali ini doa kami dan harapan kami kiranya Tuhan Yesus akan selalu memberkati Bapak dan Ibu bersama dengan keluarga dalam kehidupan sehari-hari tugas serta pelayanan dimana saja Tuhan izinkan berada dan terima kasih juga untuk semua sahabat top channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami dalam program kapas kali ini dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita dan kalau sahabat kapas merasa diberkati jangan lupa subscribe like dan share channel youtube Cornelius Media dan jangan lupa bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya dan kami sangat bersyukur berterima kasih Anda setia bergabung dengan kami Cornelius Media jangan lupa untuk terus ikuti program menarik lain dari kami Cornelius Media dan pastikan Anda tetap diberkati oleh Tuhan menjadi sahabat kapas kita belajar bersama kita bertumbuh bersama bahagia bersama dan bersiap ke surga bersama sebab keluarga Allah pasti akan ke surga saya pendeta Widodo Purwanto bersama narusumber kita keluarga Silinaung Tiko sampai jumpa lagi dan salam kapas selamat menikmati selamat menikmati